Oke, sebelum kita lanjut ke video-nya, konten 2-nya menurut saya. Oke, baik, dan seterusnya ya, agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih, selamat menikmati. Ini pagi hari benar-benar suasananya, cuacanya, udaranya sejuk banget. Bikin refresh segalanya lah pokoknya. Melintasi di bawah pepohonan ini, rasanya tuh ajib banget, cuy. Ini tadi pintu masuknya. Kita menuju ke arah luar. Nah, kalau ke arah dari luar ke tadi pintu masuknya, itu jalannya mulus. Mulus, masih bagus kondisi saat itu. Jalannya juga nikung-nikung, mantep dah pokoknya. Pada saat di video awal itu, lihat dari pintu masuk yang ini nih, perasaan cepat, pendek banget, padahal kenyataannya mah kagak. Nah, kita udah di jalan Raya Ciwide, kawaputih. Nah, inilah kondisi pada saat pagi hari. Hijau banget deh cuacanya. Daun-daunnya kelihatan banget. Nah, sebelah kanan ini, tempat pemandian air panas. Ini kolamnya gede. Airnya juga panas, enak banget dah pokoknya deh. Nggak mau belerang. Nah, kiri itu ke arah tempat wisata Kawaputih. Yuk, kita lurus aja ke jalan Ciwide, ke arah Soreang. Lalu kita nanti menuju ke hotel. Inilah kondisi pada saat pagi hari. Jalannya likak-likup, di kiri-kanannya pepohonan. Aduh, enak banget dah. Ini dia, kalau malam tadi itu jalannya kan nggak kelihatan berbahaya. Nah, kalau pagi ini sumpah enak banget. Meliuk-liuknya itu enak banget dah pokoknya. Kondisinya juga jalannya agak basah ya. Jadi, kalian yang naik motor itu hati-hati. Takutnya recim jalannya. Marka jalannya juga cukup jelas. Pada malam, video sebelumnya juga kelihatan banget kan. Marka-marka jalannya kelihatan oleh sorok lampu. Jadi, nggak masalah. Pinggir-pinggirnya juga oke. Ada masalah pembatas jalannya yang sebelah kiri. Apalagi pada saat tikungan juga aman tikungannya. Masih aman jika kalian berkendara dengan wajahnya. Masih perjalanan kita masih menurun. Menuruni pergunungan. Soalnya ini pemandangannya agak terganggu. Karena di dashboard itu gue taruh keripik singkong. Ya, biasalah buat cemilan pada saat malam tadi. Di perjalanan kalau nggak ngemil itu ya ngantuk gitu bawahnya. Dan lupa gue ngambil pada saat pagi harinya. Jadinya ngebayang gitu keripiknya. Ngiler ya. Karena perkebunan teh. Ini kondisi pagi hari. Kiri-kanannya kalian bisa lihat sendiri. Penginapan itu nanti banyak banget. Ini nggak usah khawatir penginapan. Di sekitar sini. Ataupun nanti. Mau menggunakan dari traveloka. Ataupun dari Oyo. Ada tadi di jalan malam aja. Kelihatan dari Oyo. Apa dari. Red Doors. Ada dia. ATM, Indomaret. Semua ada deh pokoknya. Nggak jauh dari tempat wisata. Jadi nggak perlu takut kehabisan makanan. Uang. Oke. Pasti kondisi ini ada bis. Bis. Bersan. Bersan. Makanin banget jalan. Nah depan itu. Gunungnya feelnya bagus ya. Kajib dapetnya. Masih menurun jalannya. Ini hari Sabtu pagi. Di sini nggak nampak anak-anak pada berangkat sekolah ya. Ada suara orang ya. Jalan yang berkelok menurun. Jalan yang berkelok menuruni. Kelok kebunungan. Tidak ada pagi sejuk. Aduh cakep banget. Ada pemandangan juga depan. Sejuk. Indah mata. Nah di sini tikungannya menurunnya juga tajam nih. Nanti habis ini. Tukup patah nih turunannya. Padahal tadi malam itu jalan menanjak-nanjak aja ya. Gagak berasa. Turut tikungannya tajam gitu. Matahari di depan itu menyorot. Tapi gak bikin silo ini. Masih normal lah. Pagi-pagi hari gitu lah. Matahari pagi. Aduh bagistah. Depan kita. Cukup mendukung lah suasana pagi ini. Pagi-pagi hari gitu. Pagi-pagi hari gitu. Pagi-pagi hari gitu. selamat menikmati 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 selamat menikmati